Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya Nah, ketemu lagi dengan saya Heriana, guru IPA dari SMP Negeri Tiga Cikesal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang sistem gerak pada manusia Meliputi rangka atau tulang, sendi, dan juga otot Nah, pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang sistem gerak juga, tapi pada tumbuhan Wow, cantik ya Dan satu lagi pada hewan Ngeri juga ya Mau tahu bagaimana videonya? Saksikan terus ya Dan jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe ya Ayo tonton! Berdasarkan habitatnya, gerak pada hewan terbagi menjadi tiga Ada gerak hewan dalam air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat Gerak hewan dalam air, misalnya ikan, memiliki bentuk tubuh torpedo atau streamline Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh ikan dapat meliuk dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air Otot dan tulang belakang ikan fleksibel, sehingga dapat mempermudah dalam mendorong ekor dan sirip ikan Tubuh ikan juga dilengkapi dengan sirip yang berfungsi untuk alat keseimbangan Dan gelemung renang untuk mengatur gerakan naik turun Contoh lain, hewan yang bergerak dalam air Ada bintang laut yang bergerak menggunakan kaki ambulakral Dan ada gurita yang bergerak menggunakan tentakel Selanjutnya, gerak hewan di udara, misalnya pada burung Mengapa burung bisa terbang? Padahal gaya gravitasi bumi sangat kuat Nah, untuk melawan gaya gravitasi bumi, burung dilengkapi dengan sayapnya Struktur sayap burung adalah airfoil Struktur tersebut memiliki kerangka yang kuat dan ringan serta bentuk melengkung Nah, struktur tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung Selain itu, pada saat terbang, burung dibantu penapasannya menggunakan pundi-pundi udara Nah, untuk gerak hewan di darat, contohnya banyak ya Ada gajah, ada cerapah, citah, dan hewan-hewan yang lain Nah, gerakan tersebut dibedakan dari otot dan tulang pada kakinya Otot dan tulang yang kuat digunakan untuk mengatasi inersia Yaitu kecenderungan tubuh untuk diam Salah satu hewan yang memiliki nilai inersia yang besar adalah gajah Sehingga gerakannya menjadi lambat dibandingkan hewan-hewan yang lain Selanjutnya, kita bahas gerak pada tumbuhan Untuk gerak pada tumbuhan terbagi menjadi tiga macam Ada endonom, higroskopis, dan esionom Gerak endonom dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam sel Gerak higroskopis dipengaruhi oleh perubahan kadar air Sedangkan gerak esionom dipengaruhi oleh rangsangan dari luar Yang pertama kita bahas adalah gerak endonom Artinya gerak yang rangsangannya berasal dari dalam sel Coba adik-adik perhatikan Ada gerakan aliran sitoplasma pada tanaman hidrila vertisilata Nah yang warna hijau adalah kloroplasnya Seolah-olah kloroplasnya bergerak Padahal yang bergerak adalah aliran dari sitoplasma sel Selanjutnya ada gerak higroskopis Akibat perubahan kadar air Misalnya pada tanaman polong-polongan Jika kadar airnya rendah Maka bijinya akan terlepas sendiri dari tangkai pohonnya Nah selanjutnya kita bahas gerak esionom Gerak yang rangsangannya berasal dari luar Gerak esionom terbagi menjadi tiga macam Yang pertama ada gerak tropisme Gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya mengikuti rangsangan Jenis-jenis gerak tropisme antara lain Ada fototropisme dipengaruhi oleh rangsangan cahaya Sehingga tumbuhan membengkok ke arah cahaya Kemudian ada geotropisme Dipengaruhi oleh rangsangan pusat gravitas di bumi Sehingga akar tanaman selalu mengarah ke bawah Kemudian ada juga tigmotropisme Rangsangannya berasal dari persinggungan Contohnya pada tanaman-tanaman yang memiliki sulur Sehingga dapat membelit pada batang, tangkai, kayu, besi, dan benda yang lain Selanjutnya ada hidrotropisme Rangsangannya berasal dari air Nah kalau tanaman disiram dengan air Pasti akarnya akan mengikuti kemana air berada Jenis terakhir adalah kemotropisme Rangsangannya berasal dari zat kimia Misalnya jatuhnya serbuk sari ke kepala putik Sehingga terjadinya proses penyerbukan Jenis gerak esionom yang kedua adalah gerak nasti Gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi rangsangan Jenis gerak nasti Ada seismo nasti karena rangsangan berasal dari sentuhan Misalnya ada tanaman putri malu jika disentuh daunnya maka akan menutup Kemudian ada foto nasti karena rangsangan berasal dari cahaya Misalnya ada bunga pukul 4 yang mekar pada saat sore hari Berikutnya adalah niktinasti Rangsangannya berasal dari pengaruh gelap Contohnya adalah tumbuhan bunga merak dan tumbuhan lam toro atau peteh cina Pada saat malam hari daunnya akan menutup Jenis berikutnya adalah termonasti Dipengaruhi oleh suhu Contohnya pada mekarnya bunga tulip pada musim semi Atau bunga-bunga lain yang bermekaran hanya pada musim-musim tertentu saja Jenis terakhir adalah nasti kompleks Disebut kompleks karena jenis rangsangannya lebih dari satu Contohnya pada stomata Proses membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh berbagai faktor Bisa faktor air, cahaya, suhu, ataupun jet kimia Jenis gerak tropisme yang terakhir adalah gerak taksis Gerak seluruh tubuh tumbuhan atau bisa juga disebut gerak pindah tempat Yang arah geraknya mengikuti rangsangan Jenis gerak taksis yang pertama ada fototaksis Rangsangannya berasal dari cahaya Contohnya adalah euglenafiridis atau sejenis ganggang hijau yang mendekati cahaya matahari Nah jenis yang kedua adalah kemotaksis Dipengaruhi oleh zat kimia Contohnya pada tanaman lumut dan paku yang spermatozoidnya mendekati sel kelamin betina Atau yang disebut archegonium Oke Likadi, itu tadi materi kita hari ini Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya Nah untuk gerak pada tumbuhan karena materinya lumayan banyak Adik-adik ingat kata-kata depannya berkaitan dengan jenis rangsangan Ayo kita ulang sedikit Ada foto artinya cahaya Geo artinya gaya gravitasi Kemudian ada hidro air Terus ada kemo zat kimia Termo suhu Seismo artinya sentuhan Timo persinggungan Kemudian ada niktik pengaruh gelap Terus ada lagi Ingat ada yang lebih dari satu rangsangannya yaitu kompleks Ya itu tadi proses pembelajaran hari ini Mudah-mudahan dapat dimengerti Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya Assalamualaikum